Keinformasi lainnya, Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menkopol Hukam Wiranto meminta isu pembelian 5.000 pucuk senjata ditutup. Ya, Pemirsa menurut Menkopol Hukam dari penelusuran adalah pengadaan 500 pucuk senjata dari PT Pindad untuk keperluan sekolah intelijen badan intelijen negara. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kemenkopol Hukam, Wiranto meluruskan adanya isu pembelian impor 5.000 senjata api secara ilegal. Dari penelusuran Menkopol Hukam terdapat pengadaan 500 pucuk senjata buatan Pindad untuk keperluan perlindungan intelijen dan sudah melalui izin. Untuk itu, Wiranto meminta isu mengenai pembelian senjata ditutup dan tidak perlu dikhawatirkan hal-hal yang mengganggu kepentingan nasional. Isu mengenai ini saya kira kita tutup ya karena sudah tidak ada masalah sebenarnya. Tidak perlu dikhawatirkan bahwa ada satu kekuatan-kekuatan lain yang akan membeli senjata sampai 5.000 pucuk untuk hal yang akan mengganggu kepentingan nasional atau keamanan nasional. Tidak sama sekali. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menjelaskan pernyataan dirinya terkait pembelian 5.000 senjata bukanlah konsumsi publik. Sehingga dirinya tidak akan kembali berkomentar terkait polemik pembelian 5.000 senjata. Jadi begini, saya tidak pernah pres-lilis. Caudahnya saya tidak pernah pres-lilis. Hanya saya menyampaikan kepada Purnah Wirawan, berita itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi satu katapun masalah itu. Kalau ada video-nya, itu kata-kata saya benar. Benar, seribu persen berarti itu kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah pres-lilis. Maka saya tidak perlu menanggapi itu. Pengamat militer, Konirahakundini menyayangkan pernyataan Panglima yang terkesan tak bertanggung jawab, lantaran belum memiliki bukti kuat. Panglima TNI Gatot Nurmantio dinilai seharusnya lebih fokus mengurus pertahanan negara melalui poros maritim, bukan mencari panggung politik. Dari Steve Mourinho Harald, dari Fairfax, pernah lama. Bahwa manuver-manuver Panglima TNI ini kenapa seolah-olah selalu dengan pemerintah ini riuh rendah gitu. Contoh misalnya, kasus Pancasila, kasus PKI, kasus sekarang senjata, kasus permenhan, mempermasalahkan menhan gitu. Ini kan seolah-olah jadi berseberangan terus dan membuat polemik. Nah, kalau memang beliau itu menggunakan momentum-momentum ini karena ambisinya menjadi presiden, sekali lagi ya, jika benar ambisinya adalah menjadi presiden sehingga menggunakan kepanglimaannya untuk mengangkat isu-isu begini,